musik hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to our youtube channel channelnya mama kania dan kania selamat hari minggu selamat weekend ya seneng deh kalau teman-teman semua bisa santai-santai gitu ya di hari minggunya terbebas sementara dari pekerjaan pekerjaannya tapi bagi emak-emak seperti saya tanpa asisten rumah tangga ya tetap aja ya hari minggu sama hari-hari biasanya itu ya beti gitu ya beda-beda tipis malahan hampir gak ada bedanya tetap aja deh kerjaan-kerjaan di rumah itu numpuk nah hari ini mama kania mau sharing lagi kegiatan mama kania di pagi hari itu tadi pagi mama kania jalan sekitar area gang gitu mama kania pengen menghirup udara segar dulu sebelum nanti mau jemurin pakaian dan ini mama kania mau ngerapihin dulu tanamannya karena bener-bener ini satu minggu sekali baru bisa dirapihin mama kania bener-bener gak ada waktu deh kalau pagi itu sampai jam 10 itu harus stand by gitu ya di depan hp kalau gak di depan laptop atau nemenin kania setelah itu ya sibuk masak-masak jadi gak keberhatiin tanaman-tanaman seperti ini jadi ya paling satu minggu sekali nah lanjut ini mama kania setelah tadi ngerapihin tanamannya terus siram-siram gitu mama kania langsung deh ngejemurin pakaian pagi-pagi ya kalau orang disambut dengan ini itu kalau mama kania disambut dengan cucian terus ngejemurin dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sabar-sabar buat teman-teman semua mudah-mudah semua bagi yang mungkin mager ya bikin video kadang malas gitu ya kerjaan di rumah aja udah banyak terus tambah lagi mau ngedit video gitu saran mama kania lihat aja teman-teman yang sudah berhasil di youtube ya insyaallah itu bikin kita semangat lagi karena youtube itu kan perjuangan ya kalau gak gini sebuah perjuangan itu pasti pengorbanan ya jadi harus kita berkorban tenaga kemudian berkorban perasaan juga ya kadang didislike kadang sudah capek-capek ngedit terus didislike orang ya gitulah pokoknya bayangin yang bagus-bagusnya aja insyaallah kalau kita gak pernah ngedislike orang insyaallah hasilnya baik aja gitu oh iya banyak teman-teman yang tanya pagar mama kania itu besi apa kayu gitu ya sekarang mama kania jawab pagar rumah mama kania itu kayu teman-teman jadi mama kania bikinnya nyuruh tukang gitu kayunya rangkanya itu dari kayu ulin ya kemudian yang apa yang yang lainnya itu kayu-kayu biasa atau lanan kiu seperti itu jadi kayu ulin itu insyaallah gak lapuk kalau kena hujan kemudian kena panas kemudian yang lanan kiu itu itu kayunya juga apa ya termasuk bagus gitu ya pagar ini sudah 2 tahun mama kania buat tetap kokoh dan bagus ya paling-paling catnya yang pudar itu tinggal dicat ulang aja seperti itu kalau gak salah upahnya itu 750 ribu memakannya bikin pagar ini kemudian ngadain kayunya beli-beli kayunya itu totalnya sekitar 2.500.000 rupiah jadi sekitar apa 3.200.000 ribuan deh total bikin pagarnya seperti itu nah seperti ini ya teman-teman semua keadaan di luar rumah memakannya jadi memakannya itu tinggalnya di sebuah gang ya sekitar 50 meter deh masuk dari gang itu tapi gangnya besar mobil pun masuk gitu ya jadi padat penduduknya kemudian rumahnya juga pada rapat gitu memakannya tadi sempat kamerain rumahnya orang tua memakannya tadi ya yang ada tulisan PKA TPA itu kebetulan juga memakannya dan adik memakannya serta mamanya memakannya itu adalah ustazah atau ngajar Quran dan ikhro seperti itu tapi sekarang sih udah gak aktif lagi karena pandemi ini mungkin orang tuanya masing-masing aja yang mengajarin anak-anaknya belajar mengaji seperti itu lanjut lagi pekerjaan memakannya yaitu ngelipatin baju-baju yang sudah dicuci kemarin ini benar-benar memakannya setiap kali dicuci kemudian setelah itu dijumur kering langsung memakannya lipat seperti itu ini gak ada tertunda-tertunda seperti itu ya bunda-bunda ini aja terus-terus berlangsung apalagi kalau numpuk seperti itu memakannya paling gak suka numpuk-numpuk pekerjaan seperti itu ini memakannya lipat aja gak ada yang memakannya setrikain karena semuanya nanti kalau mau disetrika itu memakannya pisahin dulu baju-bajunya walaupun sudah dilipat nanti diambilin lagi baju-baju mana yang pengen disetrika seperti itu selamat menikmati selamat menikmati lanjut lagi setelah memakannya selesai ngelipatin semua baju yang tadi itu ini memakannya sapu-sapu aja deh memakannya gak sapu full di bawah kasuraspurnya gak memakannya angkat-angkatin gitu cuma di samping-sampingnya aja memakannya sapu-sapuin gitu karena sudah setiap hari juga memakannya sapu dan pel jadi ya berhubung hari ini hari minggu memakannya pengen lebih ringan ya kerjaannya jadi cuma disapu-sapu aja deh seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini setelah memakannya tadi beres-beresin area ruang keluarga utama terus memakannya keluar rumah kalau dilihat mendung ya seperti itu kayaknya mau hujan terus memakannya angketin deh pakaiannya seperti itu jemurannya dan tiba-tiba ya benar aja semuanya hujan teman-teman untung dah jemurannya udah diangket ya dan udah beres seperti itu jadi gak ada deh yang kehujanan baju-bajunya mungkin karena efek hujan ya jadi lapar dingin-dingin ya bawaannya lapar gitu ya dan pemakannya gak mau makan kue kering dan adanya mie jadi pemakannya pengen bikin mie instan martabak mie instan gitu ya gampang tinggal di dikasih apa kol kemudian diirisin bawang kemudian dikasih kaldu kaldu bubuk lalu diirisin cabai merah seperti itu aduk-aduk kasih telur goreng gampang banget deh nanti makannya tinggal pakai saus gitu simple ya kalau lapar apa aja jadi ya dimakan day selamat menikmati 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 selamat menikmati